Hai all, kembali lagi sama gue Kiki di segmen yang mungkin beberapa dari kalian tunggu ya, yaitu Indies Pass. Percaya apa enggak, gue suka banget ngikutin film dan game horror, tapi kalau mainnya, gue gak bakal pernah berani. Lo bisa tanya anak-anak TLM pas livestream fasmophobia, pas ada suara hantu, gue akan reflect langsung kabur ke fan, dan jadi gak guna saatnya takutnya. Tapi kenapa gue suka nontonin gameplay game horror? Of course, karena ceritanya. Gue tipe orang yang suka cerita yang dark, yang penuh dengan lore atau backstory. Biasanya sih kriptik, jadi gak ada konklusi hitam atau putih, abu-abu atau tersembunyi secara rasanya dalam game, atau dalam bentuk simbolisme dalam film. Dimana sebagai penonton atau penikmat gamenya, lo harus cari kesimpulannya sendiri. Salah satu series game horror favorit gue adalah Silent Hill, dan mungkin favorit dari banyak orang ya. Karena dunianya yang bener-bener dark as in gelap beneran, dan backstory-nya yang dark juga. Silent Hill favorit gue itu adalah Silent Hill 4 The Room, dimana lo terjebak di rumah lo sendiri. Lo bisa ngeliat orang di lorong apartemen, bahkan bisa liat di luar jendela juga ya. Tapi lo sendiri gak bisa keluar apartemen, yang lo sendiri juga gak tau kenapa alasannya. One day lo cuman ngeliat pintu lo digembok, dan lo gak bisa cari kuncinya. Cuman ada lubang-lubang yang ada di kamar mandi lo nih, yang lo bisa ngerangkak ke situ dan keluar ke dunia yang namanya Silent Hill. Bahasanya lebih ke Descending Into Madness. Apakah lo gila? Apakah ini kelakuan makhluk supernatural? Apakah ini cuman ada di pikiran lo aja? Lo gak tau sebenernya di awal-awal. Hal-hal yang bikin lo bertanya-tanya inilah yang bikin gue suka sama game atau media horror secara general. Nah, kenapa gue bahas Silent Hill padahal gue gak nge-review game Silent Hill? Karena game yang akan gue review kali ini pasti akan ngingetin lo banget sama Silent Hill. Dari segi gameplay, bahkan referensi yang cukup eksplisit. This game is Signalis. Game yang rilis di Oktober 2022 kemarin, namun gue rasa harus gue review karena menjadi salah satu best indie game yang rilis di 2022. Game ini dibuat oleh dua orang developer dengan nama Rose Engine, dan menurut gue bagi lo yang kangen main game seperti Silent Hill atau Resident Evil yang pertama, Signalis bisa memuaskan rasa kangen tersebut. Game ini gue mainin di PC Game Pass, Battleway secara gratis, dan bisa juga lo mainin di Steam, Switch, PS4, dan Xbox. Oke then, let's go to the review. Kita disambut dengan pesan Wake Up, yang memperlihatkan karakter utama kita yang masih gak tau siapa. First impression gak keliatan kalau game ini bergenre sci-fi dan berlatar di suatu planet asing. Bagi lo yang sering main game survival horror, lo pasti familiar dan mungkin reflect tau harus ngapain, karena gak ada guide yang jelas, dan tugas lo adalah untuk mengeksplore and see what happens. Kita masuk nih ke semua pintu yang kita temui, menemukan item yang ada di ruangan tersebut, dan memecahkan puzzle dengan menggabungkan kedua item. Gak perlu tutorial yang terlalu spesifik, namun tentunya lo bisa menemukan guide puzzle maupun objektif dari game melalui letter atau notes yang lo temuin in-game. Ada juga fitur manual di options bagi lo yang stuck dengan controls game-nya. Setelah bereksplorasi dan menemukan suatu area kokpit, lo menemukan sebuah foto. Kita pun pastinya reflect untuk mencari tau siapa sih orang di foto tersebut yang menjadi objektif pertama kita di game ini. Pas lo keluar dari spaceship, ada transisi dari third person POV ke first person yang tujuannya untuk menambah rasa imersif storytelling di game ini. Lo akan nemuin banyak transisi ini yang biasanya menceritakan masa lalu, atau meng-highlight dreams or visions dari karakter utama kita, atau karakter yang sebenernya kita gak tau nih siapa. Setelah menemukan lubang raksasa dan turun ke bawahnya, lo dipapaskan dengan lubang kecil yang lo harus ngerangkak masuknya. Yang dari sini gue sebagai fan Silent Hill langsung reflect lah. Ini kan mirip nih sama Silent Hill The Room ya. Dan sama kayak Silent Hill, lubang ini tentunya akan ngebawa lo ke sebuah ruangan, dan setelah eksplorasi muncul cutscene title intro yang memperlihatkan tema dan vibe overall dari game ini. Setelah lo liat cutscene-nya, ini mungkin di kepala lo terbesit rasa familiar, atau mengingatkan lo dengan anime sci-fi populer, seperti Evangelion atau Ghost in the Shell. Achtung, Achtung, 3, 9, 4, 2, 3, 9, 4, 3, 9, 4, 8, 9, 6, 0, 1, 7, 9, 6, 0, 1, 7, 9, Achtung, 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 A Referensi ini bakal sering banget lo temuin in-game. Tapi menurut gue malah gak keliatan terlalu maksa dan nyambung aja gitu sama keseluruhan cerita gamenya. Bagi yang gak tau referensi apapun soal anime sci-fi atau game horror terlalu detail ya seperti Silent Hill atau Resident Evil, gue yakin eksperiensinya akan kerasa unik dibandingkan game-game pada umumnya. Next, kita akan dibawa ke sebuah facility bernama Syrupinski dan perlahan mengetahui identitas kita as a replica dengan nama Elster. Sebuah unit humanoid yang punya tugas untuk membantu bisa eksplorasi luar angkasa. Selain kita, banyak juga unit lain seperti Yule, Ara, Kolibri, dan sebagainya yang akan kita temui dalam bentuk humanoid yang beragam. Unit-unit ini akan menjadi musuh kita di dalam game karena suatu corruption yang menjadi tanda tanya besar juga di game ini. Versi corrupted inilah yang akan menjadi musuh kita di game. Nah, pas lo liat bentukan musuhnya, pasti lo langsung teringat juga akan Nurse di Silent Hill. Gak cuman dari segi visual, tapi juga pergerakan bahkan senjata yang digunakan. Di game ini juga terdapat suatu finisher untuk mastiin supaya monsternya gak bangun lagi dengan cara diinjek. Gue juga bilang game ini terinspirasi berat dari Resident Evil. Referensi RA akan terlihat jelas dari slot inventory, penggunaan senjata yang terbatas, storage box di safe room, dan penggunaan termite flare supaya monsternya gak bangun lagi yang mirip sama fuel canteen yang ada di Resident Evil pertama. Meskipun begitu, gue malah ngerasa nyaman dan familiar sama mekanik in-game dan gak ngerasa clunky ataupun kesulitan dalam membunuh musuh. Fighting mekaniknya juga familiar buat penggemar survival horror dimana lo gak diharuskan untuk membunuh semua musuh. Namun malah disarankan untuk kabur aja buat nge-save ammo ya. Namun yang gue sayangkan adalah kurangnya melee weapons dan cuma ada stun rod yang fungsinya sama kayak dagger di Resident Evil. Untuk soal inventory, menurut gue di game ini sangat limited dan menjadi nilai tambah difficulty in-game. 6 slot buat semuanya termasuk healing item dan juga single use item kayak si stun rod tadi yang mirip dagger. Jadi lo emang dipaksa harus bolak-balik safe room dan gak banyak bawa ammo atau healing items kemana-mana. Baik lagi ke sisi backstory, untuk backstory-nya sendiri akan mulai terlihat saat lo semakin dalam mengeksplore Syrpinski ini. Dari poster propaganda dan buku-buku yang berserakan yang menunjukkan dunia ini dipimpin oleh pemerintahan totaliter. Kita pun akan melihat banyak detail seperti kenapa di inventory cuma ada 6, progres dari perubahan unit-unit replika dalam diari log yang menjadi sakit dan aneh, dan banyak banget detail yang gue enjoy banget bacanya personally. Mungkin ini cuma gue, tapi penggunaan bahasa Jerman di game ini bener-bener ningkatin vibe totaliter dan kesan strik kali ya di dunia yang kita tinggalin ini. Gue so far enjoy cara storytelling-nya implicit yang biasa ada di game horror yang gak diceritain secara gamblang seperti di game signalis ini. So far untuk cerita dan general gameplay mechanics keliatan seperti tipikal survival horror jadul pada umumnya. Namun hal yang mengikat gue untuk tertarik sama dunianya adalah world building dan juga visual dari game ini yang gue rasa unik dan kohesif. Kombinasi visual dan sound effect di tiap cutscene dan transisi POV first person dan third person juga ngebuat setiap cutscene meaningful dan dramatis. Walaupun lagi lo akan ngeliat banyak referensi dari media lain di cutscene maupun visual, gue tetap ngerasain a whole new experience di game ini. Dan again grafis pixelated kayak gini gak untuk semua orang karena gue rasa pasti bakal ada yang pusing ya. Tapi gue sendiri enjoy banget dari environment design, UI, dan spot interaktif seperti komputer dan puzzle di game ini. Dikaris bawahi dan ditebelin untuk environment design. Detail dan gori untuk visual pixelated. Selain visual, musik dan sound design game ini juga tense dan dark, ditambah musik klasik yang kadang muncul di cutscene. Lagi sebenernya vibenya juga mirip sama ausnya Silent Hill dengan penggunaan variasi suara piano, suara statis dari radio, dan semacam suara siren yang implicit ya di belakang yang ngasih rasa sepi dan unsettling selama kita main di game ini. Jadi secara audio visual gue rasa game ini bener-bener nge-execute elemen survival horror dengan sangat baik, dan meskipun banyak banget referensi dari media lain, gue ngerasanya lebih ke menghormati dan sebagai tribut untuk media-media tersebut di dunia dimana semua harus serba modern dan serba high quality graphics ya. Game ini juga penuh dengan puzzle seperti Resident Evil yang menyertakan item yang lo temui selama eksplorasi. Namun game ini punya satu hal unik untuk sistem puzzle-nya yaitu radio. Radio ini diperkenalkan dari suatu cutscene dimana untuk ngebuka suatu pintu, lo harus mencari frekuensi yang berfungsi sebagai kunci. Radio ini kadang-kadang ngeluarin musik atau suara yang nyebutin nomor sebagai passwordnya. Radio juga digunakan buat ngebunuh salah satu musuh di game ini bernama Colibri, dimana untuk cari Colibri yang sebenernya, lo harus nyetel frekuensi yang ada di layar dan bisa ketawan tuh musuh yang sebenernya dari ilusinya. Walaupun ngeselin, gue rasa visual battle Colibri ini bener-bener a whole new experience yang nambah kedalaman dalam kombat. Selain radio, tentunya banyak puzzle lain seperti nge-combine item atau nyari kunci atau semacam plate yang digunakan untuk ngebuka suatu pintu di area game tersebut. Difficulty puzzle-nya juga cukup beragam. Ada yang straightforward ya, ada yang lo harus gali semua notes untuk nemuin password atau puzzlenya. Ya, cukup variatif dan unik dan gak ngebosenin lah menurut gue. BTW, satu hal yang unik lagi di game ini adalah game ini punya false ending. Jadi, kalau misalnya lo nyampe endingnya dan lo rasa udah beres, masih ada a whole new game yang lo harus mainin, dan ada juga multiple ending dimana kalau misalnya lo cari puzzle rahasia, lo bisa nemu ending yang beda banget lah sama ending aslinya. Dan false endingnya ini juga related sama menu in-game, jadi menurut gue ini bener-bener ngagetin pas gue main dan keren banget sih. Gue ngeliat banyak game indie sekarang yang ingin memuaskan hasrat para gamers untuk mainin game klasik yang gak terlalu fokus di high quality graphics, template, game, triple A jaman sekarang lah. Misalnya tuh Nick atau Vampire Survivors yang menggunakan grafis dan gameplay yang simple dan jadul banget kayak pixelated gitu, namun bisa bikin orang attached sama gamenya karena visual dan juga rasa nostalgia dari main game jaman dulu. Gue rasa Signalis juga mengambil jalan yang sama untuk genre survival horror, yang biasanya dipenuhi dengan game grafis tinggi seperti Dead Space, Alien, dan Kalisto Protocol untuk genre sci-fi. Signalis juga berani beda dibandingkan game survival horror modern yang lebih fokus ke game anak-anak, misalnya kayak Bendy atau Poppy's Playtime. Signalis bisa bikin game dengan cerita yang tragis, dark, dan gori, yang belajar dari game survival horror yang berhasil seperti Silent Hill dan Resident Evil, yang menghasilkan suatu game yang indah dan ngebuat lo gak bisa move on abis namatinnya. Sekali lagi gue tekankan game ini gratis di PC Game Pass dan kalau di Switch itu sekitar 20 dolar. Walaupun gameplaynya cuma sekitar 9-10 jam, gue rasa fulfilling banget dan worth it lah untuk harga segitu. That's all for now, makasih banget udah nonton, dan bagi lo yang udah main, bisa tulis experience lo main game ini di komen, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.